Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Rumah Mesin Bersama saya Okina Radianto Dan saya Yulia Aristianti Dan di video kali ini kita bakalan Ngejelasin bagaimana cara membuat Mie menggunakan Mesin pencetak mie Tapi sebelumnya bisa dijelasin nih kak Tambahannya untuk buat mie itu apa aja Sobat mesin yang ada di rumah kita bisa lihat Di depan kita sudah ada bahan-bahan Untuk membuat mie Yang pertama disini Ada tepung Ada tepung terigu Kemudian selanjutnya ada telur Kemudian ada garam Kemudian selanjutnya ada Tepung tapioca Kemudian selanjutnya ada Minyak Dan terakhir ada air Oke Dan setelah semuanya sudah Tercampur dan sudah menjadi Bahan seperti ini yang sudah depan kita Ini sudah siap untuk kita cetak menjadi mie Jadi adonannya seperti ini Kita harus lepas terlebih dahulu Pisau pencetak mie nya ya Supaya Karena kita mau membuat adonan pipih terlebih dahulu Sebelum nanti memotong atau mencetak menjadi berbentuk mie Oke Silahkan langsung aja nih kak Sobat mesin yang pertama jangan lupa Oh iya Karena ini menggunakan energi listrik ya Jadi ramah lingkungan Di sini ada tombol on sum off nya Kita mulai aja Sudah siap ya kak Siap Kalau udah dinyalain Otomatis roda penggeraknya terus Jangan lupa Wadah Diletakkan di bawah Supaya adonan langsung jatuh ke bawah Oh iya Sahabat mesin Jangan lupa Di sini ada tuas Untuk mengatur tingkat Ketebalan dan ketepisan Dari adonan Kalau dirasa ini belum tipis atau sesuai dengan yang kita inginkan Ini bisa kita ulangi lagi Dan bisa diatur tingkat ketipisan dan ketepisan Bisa dilangi lagi ya Kita turunin tuasnya Untuk mendapatkan adonan yang tipis dan tipis Setelah mendapatkan adonan mie yang diinginkan Sudah terlihat ya Sudah terlihat ya Sobat mesin di rumah Nah ini sudah terlihat tipis Dan selanjutnya Kita akan mencetak Untuk membentuk adonan mie Jangan lupa memasukkan pisau Pemotong mie nya ini Kedalam mesin Dan jangan lupa untuk Mengunci nya agar tidak Goyang dan lepas Dan disini juga ada tuas Yang berfungsi Sama seperti atas Untuk mengatur Tingkat Kebesar dan kecilnya Diameter dari mie yang akan kita buat Disini kita akan mencoba Membuat mie dengan adonan yang Kecil Atau dengan diameter yang kecil Berarti kita harus kencangkan tuas ini Sampai ke batas maksimal Oke Nah untuk selanjutnya Jangan lupa lagi Tombol on Sama off nya Kita nyalakan lagi ya Siap Oki? Siap Oke Nah Langsung kita masukkan Kedalam mesin nya Nah dan dia akan Otomatis terpotong Seperti ini hasilnya ya Siap Bisa kita lihat ya Sudah berbentuk mie Nanti kalau sobat mesin di rumah Mau diameter mie nya lebih kecil lagi Bisa Atau diameter mie nya lebih besar lagi Sesuai selera Bisa diatur Bisa diatur Mesin pencetak mie Dan buat sahabat mesin yang ingin mendapatkan mesin ini Mungkin di rumah pengen buat mie ya Atau bikin buka usaha mie ayam Bisa mendapatkan mesin ini di www.rumahmesin.com Dan terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nantikan video kami selanjutnya Saya Oki Ngerhadianto Dan saya Yuli Arsyanti Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax